Dari sebelas ayat pembacaan kita ini, saya berikan tema singkat, untung Yesus diundang juga. Untung Yesus diundang juga. Yang dalam bahasa terayatnya dikwa, mau pak na ditambai duka tu puang Yesus? Mau pak na ditambai duka tu puang Yesus? Untung Yesus diundang juga. Kedua mempelai dan seluruh keluarga serta sidang perkawinan yang berbahagia dan sama-sama dikasihi di dalam Yesus Kristus. Soal undang-mengundang itu dalam suatu pesta adalah hal yang lasing. Termasuk mengundang dalam pesta perkawinan. Orang mengundang sesamanya karena berbagai alasan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan. Ada karena memiliki hubungan darah daging, ada karena hubungan pertemanan dan persahabatan, ada karena hubungan dalam persekutuan jemaat, tetangga, dan masyarakat. Ada karena rekan sekerja dan juga sering mengundangnya. Ada juga karena penghargaan dan penghormatan kepada orang yang diundang. Ada juga karena bertujuan supaya yang diundang itu datang memberikan doa restu dan menjadi saksi dalam perkawinan. serta sama-sama merasakan sukacita dalam pesta perkawinan itu. Dan saya kira pada umumnya kita berharap begitu, kita datang memberikan topangan doa restu sama-sama menjadi saksi yang tulus dan mulia. Pokoknya undangan diharapkan turut berbahagia dan memberikan dukungan penuh dalam pesta perkawinan itu. Nah, bagaimana dengan Yesus yang diundang dalam pesta perkawinan di Kana? Yesus diundang karena pertimbangan apa? Apa alasan dan apa hubungannya dengan pemilik pesta? Sesungguhnya tidak dijelaskan dalam Alkitab tentang hal itu. Apakah mereka yang berpesta perkawinan itu memiliki hubungan kekerabatan dengan Yesus? Apalagi ibu Yesus yang tinggal di Nasaret, 16 km sebelah selatan Kana. Nah, ternyata turut hadir dalam pesta perkawinan itu. Ataukah juga mungkin karena Yesus dihormati sebagai seorang tokoh, yaitu guru yang telah memiliki murid sebagai pengikutnya. Apalagi, Yohanes Pembaptis telah memperkenalkan Yesus sebelumnya. Bahwa, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Itu disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 30 mendahului bacaan kita tadi. Bahkan Yohanes telah memberi kesaksian bahwa, Iyah inilah anak Allah. Yohanes 1 ayat 34. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pokoknya tidak dijelaskan secara rinci di dalam Alkitab, apa alasan mengapa Yesus diundang juga dalam perkawinan di Kana. Namun yang sangat penting untuk kita simak bersama, ialah bahwa kehadiran Yesus sungguh berarti dan menjadi berkat, karena melakukan perbuatan yang bermakna yang membawa kesuksesan. Pokoknya Yesus menampilkan sikap sebagai undangan yang baik pada waktu itu. Nah, bagaimana sikap seorang undangan yang baik dalam sebuah pesta perkawinan? Kini kita belajar firman Tuhan. Amat jelas dalam firman Tuhan melalui perikop pembacaan kita pada saat ini. Ada tiga sosok hadirin yang memberi teladan sebagai undangan atau peserta pesta perkawinan yang baik. Sangat menarik, boleh kita pegang dan kita simak, kita teladani sikap mereka. Tiga sosok yang ditampilkan itu. Pertama, Ibu Yesus yang memiliki kepedulian yang tinggi dan iman yang sungguh. Ketika pemilik pesta kekurangan anggur, apa yang dilakukan Ibu Yesus? Ibu Yesus berinisiatif, bergerak, dan bertindak menyatakan kepeduliannya. Ia datang kepada Yesus menyatakan iman dan kepeduliannya yang sungguh. Ia tidak lari kepada yang lain, tetapi ia datang kepada Yesus, Sang Mesias. Ia menyampaikan bahwa mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus tidak putus harapan. Ia berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, maksudnya apa yang dikatakan Yesus kepadamu. Buatlah itu. Dengan penuh keyakinan, bahwa apapun yang dikatakan Yesus ini akan bermampaat, ini akan berfaedah, ini dapat menolong. Makanya, dengan penuh kesungguhan, sebuah pernyataan yang meyakinkan, kepada pelayan-pelayan Ibu Yesus katakan, Apapun yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ibu Yesus sungguh peduli dan yakin bahwa Yesus sanggup menolong orang yang berkekurangan. Itu sikap sosok yang pertama, Ibu Yesus. Memiliki kepedulian dan iman yang sungguh. Yang kedua, pelayan-pelayan yang taat dan beriman. Ketika Yesus menyuruh mereka mengisi air enam tempayan penuh, yang masing-masing isinya dua-tiga buyung, Mereka taat tanpa keraguan. Mereka tidak berkata bahwa, ah bolehkah coba dulu yang satu tempayan, nanti kalau berhasil baru kami isi yang lima tempayan penuh dengan air. Tidak ada, tidak ada istilah, eh coba dulu. Ini ketaatan penuh dan iman yang sungguh. Oleh para pelayan itu. Bahkan, ketika telah mengisi enam tempayan penuh dengan air, Yesus menyuruh, mencedok, dan membawa kepada pemimpin pesta. Dan mereka melakukannya dengan taat dan setia, serta penuh iman. Tidak ada keraguan bahwa, ah jangan sampai tetap menjadi air biasa. Jangan sampai ini tidak jadi anggur dan saya akan malu kepada pemimpin pesta nanti. Tidak ada, karena Yesus yang mengatakannya pelayan-pelayan ini dengan taat dan penuh iman yang sungguh ia melakukannya. Ia membawa air yang telah jadi anggur itu kepada pemimpin pesta. Ketaatan dan iman yang sungguh para pelayan menjadi teladan. Yang terakhir, ketiga, Yesus yang penuh kasih dan sanggup memberi pertolongan. Dalam kesulitan dan pergumulan pemilik pesta perkawinan saudara-saudara, Bayangkan kehabisan anggur. Dan anggur adalah hal yang sangat penting dalam sebuah pesta perkawinan dalam adat budaya setempat. Bayangkan kalau kehabisan di tengah-tengah pesta perkawinan itu. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak berdiam diri ketika mendengarkan penyampaian yang disampaikan oleh ibunya kepadanya. Tentang kondisi yang terjadi. Yesus tidak pangku tangan. Ia menyatakan kasih dan kemurahannya untuk memberi pertolongan dengan mengubah air jadi anggur yang baik. Bahkan pemimpin pesta heran terhadap baiknya anggur hasil karya Yesus itu. Sehingga memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mengapa? Karena ia tidak tahu bahwa itu adalah karya Yesus. Memang orang yang tidak mengenal dan tidak menghayati karya Yesus dalam hidupnya. Bisa bingung dan tidak melakukan tindakan yang tepat. Bahkan bisa mempersalahkan orang lain. Nah, kedua pengantin dan seluruh keluarga serta saudara-saudara sidang perkawinan yang berbahagia di dalam Tuhan. Pelajaran apa yang kita timbah dari firman Tuhan melalui kisah perkawinan di kanak itu? Tak lain dan tak bukan. Adalah kita semua akan berkata, untung Yesus diundang juga. Untung Yesus diundang. Bagaimana dengan kita sekalian? Apakah Yesus diundang melalui seluruh aktivitas kehidupan kita? Kapan dan dimana saja kita berada? Apakah kehadiran Yesus sungguh bertahta dalam seluruh rencana dan proses kegiatan perkawinan keluarga kita ini? Saya sangat percaya semuanya dilandasi dalam ketundukan kepada Tuhan. Baru musyawara pertama di rumah keluarga dilandasi dengan ketundukan bermohon berdoa. Memohon penyertaan Tuhan kiranya kuasa Kristus Sang Juru Selamat yang menyertai seluruh proses perjalanan, rencana, perkawinan keluarga kita. Edi dan Dorkas. Kita sungguh yakin bahwa yang berkuasa menolong kita adalah Tuhan kita. Kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Ada amin? Karena itu mari kita semua. Baik kedua pengantin ini. Maupun seluruh keluarga dan sidang perkawinan ini. Kita berkomitmen. Membuka diri. Mengundang Yesus. Bertahta dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing dimanapun kita berada. Sandarkanlah perjuangan kehidupan kita. Sandarkanlah rumah tangga kita. Sandarkanlah perencanaan-perencanaan kita. Pekerjaan-pekerjaan kita. Undanglah Kristus berkuasa dan bertahta di dalam segala perjuangan kehidupan kita. Kedua pengantin. Ingat. Undanglah Yesus berkuasa dan menuntun dalam rumah tangga. Baik itu ditarakan. Di bunyu atau di pesok ilir. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau saudaraku berdua. Sandarkanlah sepenuhnya. Bukalah hatimu. Bukalah ruang rumah tanggamu. Dimana Yesus berkuasa, bertahta, dan memerintah. Menjadi pemimpin dan penuntun dalam langkah kehidupan rumah tangga. Percayalah. Yesus sang penolong sejati. Roh kudus kiranya menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.